Halo Assalamualaikum guys Kembali ke Pasar Tasi Cideng Ya ini explore lagi Pasar Tasi Cideng hari Kamis Tanggal 28 Maret 2023 Kita lihat situasi dan kondisi Pasar Tasi Cideng Beberapa hari lagi jelang lebaran Ya kurang lebih mungkin 10 harian Atau 12 harian jelang lebaran Ya nah ini Dari depan Pinggir jalan Cideng Timur Ya kita lihat nih model baju Terupdate sekarang Ya ini ada yang bahan Turkis Bordir ada ini bahan shimmer Di bordir Nah ini ya Lagi trend sekarang di Pasar Tasi Cideng Terupdate Ya ini bahan shimmer di bordir Bahan shimmer di bordir Ada katun turkis di bordir Ya toko Hashifa Pernah saya vlog toko ini Jadi konten saya sebelumnya Ya oke kita lanjut Untuk yang kemarin Minta info Kalau pasar Tasi Cideng itu tutup Sampai kapan Ya Menurut info para pedagang Senin Kamis Ya masih buka Ya ada beberapa pedagang yang bilang Senin aja Kamis mereka udah tutup Karena mungkin mau mudik Ya banyak juga pedagang yang bilang Sampai kamis masih buka Gitu guys ya mungkin ada sebagian pedagang Yang tutup Ya sebagiannya lagi masih buka Ya ini toko Faila Masih bahan Simmer Ya ini kita lihat situasi dan kondisi Pasar Tasi Cideng Tanah Abang Ya kurang lebih Dua mingguan lagi Lebaran kali ya Dua mingguan lagi Lebaran Kita lihat Tidak terlalu Padat Pengunjungnya Ya ini toko Nala Produk Terbaru toko Nala Tuh Blink-blink banget ya Blink-blink banget Mungkin disiapkan untuk Lebaran Jalan lebaran ya Toko laku Toko laku Toko-toko yang ada di gang utama Nah menurut info Pedagang juga ya Sekarang Ini kayak gini nih Ya pengunjung Pasar Tasi Cideng Tidak terlalu padat Karena memang Mungkin untuk Yang belanja Sekarang-sekarang ini Hanya Pengunjung-pengunjung Yang Ngecer gitu ya Yang Belanja Untuk Kebutuhan Lebaran Gitu Jadi bukan Pengunjung-pengunjung yang Penjual eceran Gitu guys Ya Nah ini kita lihat Situasi Masih pagi-pagi banget ya Sekitar jam 7 pagi Hari Kamis Tanggal 28 Maret 2024 Ya kita lihat masih Banyak pedagang yang Buka Ya tadi di gang Jalan utama Jalan depan Maksudnya Nah ini sebelah kiri Juga yang udah diterpalin nih Udah tutup Toko Rasi Kalau gak salah itu Ya udah tutup Diterpalin Nah sebelah kanan Kita lihat disini Ada toko juga Yang sudah tutup Mungkin Nah ini ada penggemar guys Ya Ada penggemar Jadi udah cukup Banyak yang kenal ya Kalau di Pasertasi Cideng Jadi preman Pasertasi Cideng guys Udah Kalau nge-plog di Cideng itu Udah mulai banyak Yang kenal Karena mungkin mereka Menonton video-video saya Ya ini abang adik Tidak senamai biasanya Nah ini juga toko MN Toko MN juga masih Produksi bahan Simmer Ya Bahan Simmer Yoriu Mix Bordir Katun bordir Tuh Ya banyak Pololinan Mix bordir Gitu ya Model-model ya Terupdate Sekarang Udah mau Deket-deket lebaran Nah ini ada pedagang yang udah Udah keluar Pedagang atau pembeli Ya keluar dari arah sini Gang 5B Ya karena gang 5B ini bisa Tembus ke arah parkiran Jadi buat kalian yang mau Bawa kendaraan roda 4 Nah bisa masuk ke arah sini tuh Tembus ke sana Pojokan itu parkiran Ya bisa juga diakses lewat Gang yang di ujung Gang 7 Ya karena gang-gang Itu selain gang itu Dua Gak bisa masuk ke dalam Ya gangnya sempit Kayak gang ini Ini ke belakang sempit Ya gang 6 6A 6B itu sempit Yang bisa akses mobil Hanya gang 5 Tadi 5B Sama gang 7 Paling ujung Ya itu yang luas Nah ini kita lihat ya Toko Duster Duster Ya cukup Laris manis Pegang Duster Karena Selain baju Formal Yang digunakan Untuk lebaran Biasanya memang Duster juga Menjadi salah satu Kostum yang wajib Ya wajib Dibeli Sama mama Ya pada saat Lebaran Atau setelah lebaran Biasanya lebih Rame lagi Pedagang Duster Ya dagang Duster itu Udah kayak Dagang ini Kacang goreng Katanya guys Taris manis Apalagi mungkin Untuk Duster-Duster Yang model-modelnya Terupdate gitu Ngikutin model Itu rame banget Biasanya Karena memang Saya sendiri juga Kalau di rumah tuh Kostum wajibnya itu Ya pake Duster Ya solat aja Gak pake baju bagus guys Pakenya Duster Jadi Nyari yang nyaman-nyaman Gitu Yang penting bersih Gitu guys ya Nah ini toko Aruki Masih ready Dan Aruki juga Buka sampai dengan Hari Kamis Infonya Ya besok Senin besok Sama Kamis Depan Nah itu masih buka Ya Nah ini toko Keisha Toko Keisha Masih pada buka Mungkin yang mudik-mudik itu Menurut info Menurut info para pedagang Setelah Kamis Buka di Cideng Nah Jumatnya itu Banyak yang Udah mulai mudik Gitu guys Ya Oke kita langsung Masuk aja kesini ya Gang 6B Gang 6B Kita lihat Situasi dan kondisi Tidak terlalu padat Pengunjung Pedagang masih banyak ya Pedagang masih banyak Nih kita lihat ya Pedagang masih banyak yang buka Namun Pengunjung tidak terlalu padat Padahal ini Masih pagi-pagi banget Masih pagi Sekitar jam 7an Ya Sekitar jam 7an Kita lihat ya Tidak terlalu padat Ya Kita bandingkan dengan Minggu-minggu yang lalu Ya Seminggu atau dua minggu yang lalu Di awal-awal puasa itu Masya Allah ya Pasar Tasikideng itu Dipenuhi dengan Pedagang-pedagang luar daerah Yang belanja Kalau sekarang mungkin Pedagang luar daerah Udah enggak Udah enggak belanja ya Mereka udah fokus Untuk jualin produk Yang udah Mereka belanjain Kemarin-kemarin Ya Udah ini banget Udah Mepet banget Biasanya Kalau udah mepet ke lebaran Ya mereka fokus Untuk jualin Mungkin nanti Belanja lagi tuh Setelah lebaran Gitu Ya Oke Nih Kita lihat Situasi Di Gang 6B Gang 6B ya Ke ujung belakang Di sini banyak Pedagang Bandung Pedagang Duster Nah ini Secel-secel Atasan Belang-belang ini Atasan Bahan komber Nah ini ke arah ujung Juga bisa tembus Ke arah parkiran ya Ke arah put kot Pedagang-pedagang makanan Ke arah ujung sana Gang 6B Ya ini toko Jatnika Pernah saya review Di konten saya sebelumnya Next kita review lagi Setelah lebaran Produk dia adalah Duster Duster-duster Bahan rayon Ya oke Terima kasih untuk kalian Yang sudah menonton Terima kasih banyak Semoga videonya bermanfaat Untuk kalian mungkin Yang baru aja gabung Di channel saya Sokma gak dibantu ya guys Ya dibantu Subrek Ya biar channel saya Berkembang terus ya Walaupun mungkin Udah jarang-jarang upload ya Ya biar saya Terus semangat ya Buat Infoin Model-model Terupdate Ya gamis-gamis Atau Passion-passion lainnya Oke Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu